Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan hari ini Kali ini Gue mau share Beberapa games yang bisa lo mainin Di PS3 Di tahun 2021 Bareng anak-anak lo Atau bareng keluarga lah ya Ini game-game multiplayer yang Udah gue cobain satu-satu Dan ini oke banget Dan masih bisa menjanjikan lah ya Menjanjikan kesenangan tentunya Yaudah simak terus Ini dia Game-game yang bisa Dimainin di PS3 Bersama keluarga Multiplayer Oke Simak Oke yang pertama adalah Toy Story 3 Dan ini game-nya oke banget Kalau dulu waktu pas kecil Atau pas dulu banget Jaman-jaman PS1 Lu pernah mainin Buzz Lightyear Ini game-nya sih kayak gitu Cuman ini grafisnya jauh lebih oke Dan gameplay-nya lebih enak Kita bermain sebagai Woody bisa Jadi Jesse bisa jadi Buzz Lightyear juga Bisa main multiplayer juga ini Bisa sampai 2 player lah ya Ini dari sini oke banget Dan ini lokasinya Pindah-pindah Nanti di Backyard Kamar Andy Dan di ruang kasar Gitu teman-teman Oke yang kedua adalah Disney Universe Ini game-nya oke banget Asli oke banget Karena ini karakternya Karakter Disney Jadi kalau misalnya Lu udah lengkapin Ini kostum-kostumnya Lu bisa pilih macem-macem Dari Toko-toko Disney Tapi sebenarnya Ini adalah alien Jadi alien Pake kostum-kostum Disney Misalnya ada Monster Inc Ada Aladdin Oh ada banyak nih pokoknya Nah ini gameplay-nya kayak gini Bisa pukul-pukul Terus ngambil-ngambilin Apa sih namanya ya Kayak Games-games gitu lah Permata-permata Bentuknya ada yang Bentuk Mickey Mouse Ada yang bentuknya macem-macem Ya ini bisa main Sampai 4 player teman-teman ya Jadi kalau lu punya stick 4 biji Nah itu bisa dimainin Gitu teman-teman Ini juga misinya Gak sulit-sulit banget Dan anak-anak bisa banget mainin ini Karena anak gue yang umur 6 tahun aja Bisa main ini Gitu teman-teman Oke Keren banget pokoknya nih Bisa main 4 player Dan grafisnya juga kece Dan cocok di 2021 ini Nah yang selanjutnya adalah Rio Ini adalah game burung Burung Tapi bisa main-mainin kayak Apa Arcade game gitu Jadi ada game-game Yang lubut-lubut bola Terus lu bisa Ada game di bagian Musik-musik gitu Apa Pencet-pencet Dan Macem-macem lah Intinya nih game bisa main multiplayer Sampai 4 player teman-temannya Jadi kalau lagi-lagi Lu punya stick banyak 4 biji nih Bisa lu mainin bareng-bareng sama Satu istri lu Dan dua anak lu Cocok Atau main sama teman-teman Dikala begadang bareng-bareng Ini bisa jadi hiburan juga sih Mantep lah ini pokoknya Game-nya Seru 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 Bandicode yang CTR-CTR jaman-jaman Jaman-jaman P1 Ini mirip-mirip juga Kayak gitu Jadi lu Balapan Terus lu ngambil salah satu kotak Ternyata lu bisa nembak-nembakin gitu Lu bisa Luar Luar Itu isi kotak Misalnya ada roket Ada tameng Ada bom Dan lain-lain Nah Ini karakternya Karakter-karakter Dari Disney juga Eh Dari Sega Sorry-sorry Dari Sega Dan ini Asli Ilmunya juga Kece-kece dan mobilnya Keren-keren Ada yang motor juga bahkan Tapi disini Karakter yang Jadi intinya adalah Sonic sebenarnya Cuman Lu bisa pakai Banyak banget karakter Apalagi kalau udah namatin Ini Ini Keren Dan Apa Gue benar Nostalgia sih Gambarnya juga Enggak-enggak Katro Walaupun udah dibuat Dari tahun 2017 Gitu Kalau gak salah Dari 2016 Intinya sih Ini Game Buat gue Menghibur lah Walaupun balapan Karena Kalau misalnya Mau main CTR Gak baru jelek banget CTR tuh udah Ketinggalan Jadul banget Sonic All Star Racing Ini adalah Suatu obat Buat Lu yang suka Mainin game Balapan Yang ada Serangan-serangan Gitu Kalau dulu Pernah juga Di PS1 Ada Chocobo Racing Ini juga Sama Gameplaynya Kayak gitu Dan ini bisa Dimain sampai Empat player Juga Jadi Gue udah mainin Sama anak gue Tiga player Karena setiap gue Cuma gak tiga Jadi gitu Temen-temen ya Ini adalah Sonic All Star Racing Sonic Sega All Star Racing Jadi Buat temen-temen Yang mau main Game Berempat Berempat Ini salah satu Ini salah satu Yang rekomenasi Dari gue Oke Temen-temen Terima kasih Ini adalah Persembahan dari gue Gue pamit Bye Itu dia Beberapa game Yang memang Bisa dimainin Sama keluarga Terutama Sama anak Kita sendiri Kalau misalnya Kita udah punya anak Tapi kalau misalnya Punya penakan Juga gak apa-apa Main Open Sama temen-temen Juga gak apa-apa Main sama temen-temen Intinya sih Itu adalah Game-game Multiplayer Yang bisa dimainin Bareng-bareng Di PS3 Dan itu masih Worth it Banget Dimainin Tahun 2021 Ini Dan masih asik banget Gambarnya juga gak jelek kok Renyah juga Dan asik juga Jadi kalau Pengen have fun Sama temen-temen Atau sama keluarga Di PlayStation Dan punya nya Cuman PlayStation 3 Cepetan download Ini game-game ini Dan Gue rasa Lu bakalan seneng sih Main ini Apalagi kalau lu gamers ya Gue rasa sih Lu bakalan Nostalgia sama game-game ini sih Beberapanya ya Terutama Toy Story Oke Terima kasih udah nonton Jangan lupa Di Like Dan subscribe Kalau memang bermanfaat Dan suka Terusnya Bisa tanya-tanya gue Di kolom komen langsung Atau di Instagram gue Di Atidayatnor Gue pamit Assalamualaikum Bye